Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial Bagaimana cara mengatasi foto di galeri tidak bisa dihapus ya teman-teman Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke, langsung saja kita masuk ke videonya Jadi selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial bagaimana cara upload file besar di Google Drive Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini ya Oke, disini kita lanjut saja ke tutorialnya ya Jadi foto galeri yang tidak bisa dihapus Itu dapat memenuhi ruang penyimpanan ponsel kita ya teman-teman tentunya Nah, untuk kalian yang mungkin mengalami masalah Yang mana foto yang ada di galeri itu tidak bisa dihapus Ketika sudah dihapus tetapi tetap saja muncul ya Atau tetap terlihat Nah, kalian bisa atasi dengan beberapa langkah di video ini ya Kalian bisa simak video ini sampai selesai Supaya lebih paham dan juga mengerti Oke, langsung saja ya Yang pertama Jadi jika masalah yang disebabkan itu karena kartu SD card Kartu memori yang tidak bekerja secara optimal Langkah yang bisa kalian lakukan yaitu dengan mengeluarkan memory card Atau kartu memori itu sementara dari perangkat ataupun HP kita Kemudian kalian bisa coba masukkan kembali ya Nah, setelah itu kalian bisa coba ulangi Hapus foto melalui folder kartu SD-nya Jadi kalian hapusnya itu dari menu file manager ya Bukan dari galerinya Jadi kalian hapus melalui file manager atau file saya Kemudian Kemudian kalau masalahnya itu disebabkan oleh data search Atau data sampah yang tersimpan di menu itu Misalnya kalau masalah tersebut terjadi karena search google fotonya Nah, kalian bisa segera hapus data search atau hapus data sampah Yang ada di aplikasi tersebut ya Melalui menu setting Jadi caranya kalian buka aja menu pengaturannya Nah, di alaman pengaturan kalian cari menu aplikasi Kalau sudah ketemu kalian klik Lanjut disini kalian cari aja google foto ataupun galeria Kemudian kalian bisa pilih Pilih opsi penyimpanannya Kemudian kita pilih hapus memory Kalau sudah Langkah selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu dengan mengkosongkan folder sampah Yang ada di galeri hp kalian Atau di perangkat ponsel kalian ya Jadi sebagian aplikasi galeri di hp kita Atau di hp android kita ini Pastinya ada yang namanya itu folder keranjang sampah ya Jadi di folder keranjang sampah itu nantinya Foto ataupun video yang kita hapus itu Akan disimpan selama 30 hari ya Setelah itu baru dihapus secara permanen Jadi kita bisa coba cek dulu Apakah ada masalah di bagian folder sampahnya itu Kita pilih Kita buka Galerinya Kemudian kita coba klik di garis 3 bertumpuk ini Disini kita pilih sampah Lalu kita bisa coba hapus semua foto yang ada di folder ini ya Jadi semuanya disini kita hapus Oke dan untuk folder sampahnya sudah kosong ya teman-teman Kemudian cara yang terakhir Kalian bisa lakukan yaitu Dengan memulai ulang hp kalian Merestat ya Jadi dengan merestat hp kita Disini menjadi langkah paling Sejauh ini paling Bisa mengatasi Masalah seperti ini Jadi kalian bisa coba Lakukan aja Restat ataupun mulai ulang HP kalian Siapa tau Dengan kalian merestat Ataupun memulai ulang hp kalian Disini masalahnya itu Akan langsung teratasi ya Yang mungkin barangkali Memang masalahnya itu terjadi Karena adanya gangguan dari sistem perangkatnya Mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Selamat mencoba